Assalamualaikum wr. wb apa kabarnya teman-teman semua semoga selalu sehat dan selalu semangat ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah di video kali ini aku akan sedikit menjawab lagi tentang pertanyaan mengapa rumah aku itu selalu bersih dan rapi walaupun aku punya 6 orang anak dan aku juga akan sedikit ngasih tips ya teman-teman bagaimana caranya menjaga rumah agar selalu rapi dan bersih hal pertama yang aku lakukan setelah mandi pagi-pagi adalah langsung membersihkan kamar mandi nah ini masih ada busa-busanya sisa dari sabun setelah itu langsung aja disikat kalau misalkan dirutinkan setiap hari kita gak bakalan repot-repot membersihkan kamar mandi nah hal selanjutnya setelah pekerjaan di dapur selesai yaitu membuat sarapan di pagi hari biasanya aku itu langsung membereskan rumah nah ini dilakukan setelah anak-anak berangkat sekolah kalau misalkan mereka udah pada sekolah intinya kita itu harus benar-benar pintar membagi waktu selama 24 jam ini kita bagi-bagi kapan waktunya untuk ngurus anak kapan waktunya untuk membuat makanan kapan juga untuk beberes dan satu lagi yang harus kita lakukan ya teman-teman ya itu menjaga perasaan diri kita sendiri jangan sampai kita itu sedih ataupun tidak bahagia karena kalau hati kita udah bahagia pekerjaan sesusah apapun senumpuk apapun pasti akan selesai nah selanjutnya yang aku lakukan supaya rumah aku itu selalu bersih dan rapi aku itu selalu membagi waktu antara pekerjaan atau bersih-bersih rutin sama bersih-bersih mingguan dan juga bulanan kalau yang aku lakukan setiap hari ya kayak nyapu, ngepel kayak gini sih setiap hari tapi kalau misalkan deep clean itu membersihkan secara keseluruhan contohnya membersihkan kulkas itu tuh paling satu bulan satu kali karena kulkasnya kan gak terlalu kotor kalau misalkan kita menyimpan di dalam wadah tapi kalau misalkan teman-teman menyimpan sayurannya langsung gak dikasih wadah dulu pastinya itu cepat banget kotornya nah ada lagi kalau aku membersihkan yang satu minggu satu kali contohnya seperti ngelap-ngelap kaca ya teman-teman jadi itu gak dilakukan setiap hari nah setelah kita mengatur waktunya dan membagi-bagi waktunya yang kita lakukan selanjutnya adalah bangun lebih pagi tentunya yang namanya udah berkeluarga menurut aku sih walaupun punya anak satu anak dua, anak tiga sampai anak enam itu sama aja ya teman-teman kita itu harus pintar membagi waktu dan kita harus bangun lebih awal nah kebiasaan bangun lebih pagi ini dapat membuat apa yang kita kerjakan itu lebih maksimal karena waktunya kan lama misalkan bangun dari jam 4 nah dari jam 4 itu kita bisa beribadah bisa juga mengatur waktu pada saat pagi-pagi itu dan seperti yang aku katakan di video ku yang lalu ketika pagi hari itu jangan sampai kita buka hp terlebih dahulu supaya kita lebih produktif dan lebih semangat ya yang namanya kalau kita udah megang hp ya teman-teman bukannya kita makin semangat malah kita itu bakalan mager karena itu tadi banyak informasi informasi yang kita terima di hp itu sendiri sehingga membuat otak kita itu penuh dan lebih cepat penatnya hanya memikirkan orang lain sih menurut aku lebih baik pagi-pagi itu kita gunakan yang pertama tentu saja untuk beribadah pagi-pagi biasanya waktunya itu lebih senggang kemudian konsentrasi kita juga karena otaknya masih seger baru bangun tidur nah itu tuh bakalan lebih berkonsentrasi nah yang selanjutnya coba buat jadwal setelah kita menyelesaikan ibadah sholat subuh itu langsung ke dapur nah di dapur itu yang biasa aku lakukan sih teman-teman aku itu selalu ngebuka dulu mesin cuci masuk-masukin baju kotor ke dalamnya karena proses mencuci di mesin cuci itu gak harus ditungguin kan nah setelah itu baru kita beranjak ke masak jadi sekalian masak sekalian juga mencuci baju nah nanti di dapur selesai baju pun sudah bisa kita jemur nah intinya ketika kita sudah mengatur waktu kemudian bangun lebih awal itu jam 4 waktu yang lumayan tepat ya teman-teman dari jam 4 itu tidak terlalu ke pagian ataupun ke maleman soalnya kita istirahat kalau misalkan istirahatnya dari jam 10 kita udah lumayan tidurnya cukup ya jadi pas bangun itu gak pusing dan jangan sekali-kali begadang kalau misalkan kita punya target esok harinya harus menyelesaikan seluruh pekerjaan tapi kalau misalkan sekali-kali ada acara ya itu tidak apa-apa kita pun bisa tidur di pagi hari kalau misalkan tidak setiap hari atau di hari-hari tertentu saja karena sebenarnya pekerjaan ibu rumah tangga itu fleksibel kita sendiri yang mengatur tapi kita sendiri yang harus bisa diatur dan disiplin nah seperti yang sudah aku ceritakan di video-video sebelumnya kalau aku sendiri misalkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu supaya makin semangat biasanya aku awali dari hal yang paling mudah dulu biasanya aku awali dari bagian depan rumah kemudian maju ke mundur ke belakang nah ini untuk membersihkan kamar pun itu di nomor sekian ya teman-teman karena bagi aku kalau misalkan ada orang yang mau ke rumah kita itu gak langsung ke kamar tapi ada sebagian orang juga yang langsung membereskan kamar nah kalau aku lebih suka membereskan di bagian luar dulu karena kan anak-anak aku kalau misalkan pagi-pagi mereka masih pada tidur juga anak-anak yang paling kecil itu nah hal yang selanjutnya supaya kita itu bisa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah kita dan juga bisa mengurus anak tentunya kita itu jangan menunda-nunda pekerjaan ya teman-teman kalau pekerjaan itu ditunda maka pekerjaan itu bakalan numpuk kalau udah numpuk kita bakalan males nah contohnya untuk cucian atau setrikaan dan juga lipetan nah kalau aku sendiri mencuci itu setiap hari nah untuk nyetrika kan gak sama aku ya aku nyuruh lagi ke orang lain karena memang udah gak kepegang nah lebih bagusnya lagi kalau misalkan sekali ada piring kotor walaupun cuma satu sendok aja itu langsung dibersihkan ya teman-teman jadi kita itu jangan sampai bilang masih nanggung itu masih sedikit selagi kita bisa mengerjakannya walaupun cuma satu piring kita kerjakan untuk dibersihkan nah ini dia ya teman-teman kebetulan anak aku ini kan ada enam semuanya sebenarnya yang ada di rumah itu cuma tiga yang tiga lagi itu mondok nah kemarin itu mereka kan pada pulang ke rumah dan hari ini rencananya mereka mau balik lagi ke pondok jadi sebelum aku meninggalkan rumah karena suami dan tiga anak aku yang lainnya gak ikut aku pastikan rumahnya ini rapi dan bersih dan mereka pun lagi pada sibuk mempereskan baju-baju buku-buku yang harus dibawa kembali ke pondok jadi anak aku yang paling besar itu usianya sekarang kelas 3 SMP tapi usianya itu masih 14 tahun karena sekolahnya itu dulu lebih cepat ya teman-teman nah ini dia persiapan mereka mau berangkat mereka disini pada sibuk semuanya jadi aku gak ada yang bantuin ini teman-teman aku mengerjakannya sendiri padahal kalau misalkan ada anak-anak mereka juga suka turut membantu karena memang bukan tugas yang mudah mengurus anak mengurus rumah walaupun kita ibu rumah tangga itu sering dikatakan tidak bekerja padahal pekerjaannya tidak ada habis-habisnya ya mungkin karena tidak bekerja itu karena yang berpikiran kerja itu yang menghasilkan uang atau ada yang menggaji tapi kita kan ibu rumah tangga gak ada yang menggaji ya kecuali ibu rumah tangganya yang juga jadi konten kreator pasti ada yang menggaji nah alhamdulillah rencananya kita itu mau berangkat nganterin anak-anak ke pondok pesantren itu sekitar jam 10 pagi dan ini pekerjaan rumah aku udah hampir selesai dari depan rumah sampai ke dapur alhamdulillah semuanya bisa beres nah ini selanjutnya aku mengemas nasi dan juga lauk yang akan dibawa ke sana nah ini tuh pesanan anak aku yang pertama ya teman-teman katanya kalau pulang dari rumah itu pengen pas datang itu ada kejutan gitu buat teman-temannya mereka makan bareng kayak gini nah aku buat lontongnya ala kadarnya aja ini lontongnya gede-gede supaya cepet aja gitu teman-teman nah sebenarnya kalau di aku ya teman-teman kalau ada acara riwuh-riwuhan kayak gini tuh aku suka dibantu sama saudara dibantu juga sama tetangga apalagi kalau yang masak banyak seperti ini nah intinya ya teman-teman seberapa banyak pun anak kita mau 1,2,3,4,5 ataupun 6 sebenarnya sama aja kita itu harus pinter membagi waktu agar semua pekerjaan kita itu selesai karena pekerjaannya masih segitu-gitu juga pekerjaan ibu rumah tangga itu gak jauh dari masak beres-beres rumah ngurusin baju dan juga ngurusin anak ya kadang-kadang banyak juga sih yang curhat katanya punya anak satu aja riwuhnya bukan kepalang apalagi punya anak banyak sebenarnya itu tuh sesuatu yang belum terjadi tapi sudah dikhawatirkan nah kalau aku sendiri dijalani aja karena kalau kita dijalani biasa aja sih rasanya mau anak satu dua tiga riwuhnya itu sama nah aku sendiri dulu gak kepikiran ya teman-teman bisa punya anak sebanyak ini tapi setelah punya kemudian kita jalani pokoknya lakukan apa saja yang bisa kita lakukan tanpa diambil pusing pokoknya kalau misalkan kita mampuhnya sampai disitu yaudah disitu aja jangan sampai membebani pikiran kita supaya tampil lebih sempurna kalau anak-anak masih kecil-kecil ya gak apa-apa rumahnya berantakan kita harus memaklumi diri sendiri oh ya teman-teman ngomong-ngomong ini tuh anak aku yang nomor lima dia itu kayaknya berat banget gitu ditinggal sama kakak-kakaknya padahal bukan cuma dia yang berat sebenarnya aku sendiri berat sih kalau misalkan ditinggalin lagi sama anak-anak pengennya kumpul bareng apalagi anak aku masih kecil udah mesantren dia itu dari mulai kelas 3 SD udah pada berangkat ke pondok tapi apalah daya ini tuh untuk masa depan mereka dan mereka juga sepertinya betah-betah aja tinggal di pondok dan happy-happy aja aku aku berangkat sama bapak sama bapak aku suami gak ikut karena harus ngejagain anak-anak yang lainnya ya teman-teman nah ini kita lagi ada di perjalanan dari rumah aku pelabuhan ratu ke daerah sukaraja tempatnya anak-anak mondok itu sekitar perjalanan 2 jam nah di perjalanan kita mampir dulu kesini membeli sesuatu yang belum karena kalau misalkan kita beli di grosiran anak-anak itu punya langganan ya teman-teman grosiran di deket pondok tapi seperti sabun kayak gitu gak ada disini makanya kita mampir dulu di pom bensin sekalian isi bensin juga sekalian bapak beli kopi juga nah alhamdulillah ini udah sampai ke pesantrennya ternyata masih di kunci gitu ya gerbangnya jadi mereka itu harus tunggu dulu supaya dibukain sama bapak satpam nah alhamdulillah akhirnya aku bisa pulang juga ya teman-teman setelah berpisah dengan anak-anak walau bagaimanapun aku itu harus melepasnya dengan ikhlas untuk kebaikan mereka juga nah aku itu harus benar-benar yakin terutama teman-teman kalau misalkan punya anak di pondok atau yang mau berniat anaknya itu mondok kita itu harus punya keyakinan bahwa pesantren itu merupakan pilihan yang terbaik alhamdulillah ini pulang ke rumahnya udah hampir maghrib jadi berangkat jam 10 ini pas maghrib ini masih di perjalanan nah jangan lupa juga ya teman-teman kalau misalkan anak-anaknya pengen betah di pondok kita itu harus ngasih motivasi dan dorongan juga pada mereka alhamdulillah ini udah sampai rumah dan disambut dengan 3 anakku yang lainnya nah selain ditunggu sama anak-anak juga ternyata anak-anak ngaji juga udah pada rame ya teman-teman di rumah jadi inilah kegiatan aku dari jam 4 pagi sampai maghrib terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh